Selamat pagi sahabat pos belitung, tribuners dan perempuan Anda berada. Saat ini saya sedang berada di salah satu TPS di desa Mekarcea yang sedang melaksanakan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Belitung Timur 2022 pada tanggal 30 Maret pada hari Rabu 30 Maret 2022. Saat ini tim dari Forkopimda sedang memonitor dan memonitoring pelaksanaan pilkades serentak yang diadakan di 18 desa di seluruh Kabupaten Belitung Timur. Bisa kita lihat saat ini Sekda sedang memeriksa kesiapan dari TPS yang berlangsung di... yang berlangsung di TPS 4 desa Mekarjaya Kabupaten Belitung Timur. Forkopimda sendiri terdiri dari Sekda, DPRD, Penitia Desa dan unsur terkait lainnya. Sebelumnya Sekda dan Forkopimda sudah berkomunikasi dan sudah berkoordinasi dengan Kemendagri terkait dengan pelaksanaan pilkades serentak Kabupaten Belitung Timur tahun 2022. Selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung. Saat ini kita sedang berada di salah satu TPS, tepatnya di TPS 4 desa Mekarjaya Kabupaten Belitung Timur untuk memantau pelaksanaan pemilihan kepala desa serentak. Di Belitung Timur sendiri ada 18 desa yang melaksanakan pemilihan kepala desa yaitu 18 desa sekabupaten Belitung Timur. Saat ini Sekda sedang memonitoring dan melaporkan pelaksanaan pilkades kepada Kemendagri setelah melakukan videokonferensi bersama beberapa waktu lalu. Untuk antusias dari masyarakat sendiri setelah pantauan dari lapangan beberapa desa memang cukup kurang namun hal ini masih panjang waktu untuk pencoblosan sehingga masih bisa dimungkinkan untuk meningkatkan pemilihan pemilih untuk menyalurkan suaranya. Ini berarti mau foto bersama. Foto-foto dulu. 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 Jalan-jalan, jalan-jalan. Jalan-jalan, jalan-jalan. Jalan-jalan, jalan-jalan. Kita telah menerapkan pertolongan kesetan sesuai dengan apa yang menjadi instruksi dari pusat. Dan kemudian dari aspek demokrasi, sekiranya Alhamdulillah pada tahun ini kita telah menetapkan beberapa calon-calon kepala desa yang tentunya dengan mekanisme yang sudah sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh pemerintah pusat. Nah harap kita sekarang adalah setelah nanti penghitungan suara itu kepada masyarakat untuk dapat menerima hasilnya siapa pun yang terpilih. Karena tugas dan penghitung jawab kepala desa ini cukup panjang. Yang membedakan kepala desa dengan kepala daerah adalah kepala desa bertugas selama 6 tahun. Nah jadi harap masyarakat tentunya selama 6 tahun ini kepada kepala desa itu betul-betul nanti dapat menyusun kinerjanya sehari dengan visi dan misi. Dan harapan dari masyarakat desa pada hari ini pada pelaksanaan pemimpin kepala desa ini nanti dapat diwujudkan oleh kepala desa yang nanti mewakili masyarakat. Pak, terkait dengan, kan PKRS kita diwarnai ada polemik nih Pak di salah satu desa, nah itu sehari-hari ini pencapolosan dan kemarin juga sempat terjadi polemik saat penandatangan anak deklarasi damai ya Pak ya. Nah untuk saat ini Pak, gimana Pak? Kita memantau, jadi aspek dari pirkades ini tentunya tidak hanya melulu dalam proses di tingkat pemilihan kepala desanya. Tetapi kita juga melihat aspeknya dari sudut keamanan dan ketertiban. Dimana dari pun lokal, masyarakat itu harus betul-betul kita kedepankan. Ya, karena ada aspek-aspek mungkin tidak bisa kita lihat dari kacamata hukum belaka. Ya, tetapi bahwa masyarakat desa itu adalah masyarakat yang selalu menjaga kondusivitas, selalu menjaga gokoto royongan. Nah ini jangan sampai mencederai, jangan sampai dengan adanya pirkades ini mencederai hati masyarakat kita. Ya, yang penting mari, masyarakat pun harus bersatu karena ya tentunya untuk membangun suatu desa itu kita harus sama-sama bergandengan tangan. Ya, karena pada akhirnya hanya satu orang yang diberi kepercayaan oleh masyarakat. Tadi milih siapa, Pak? Saya milih yang sudah ter... Oh, Bapak nyoblos juga, Pak? Bapak nyoblos desa mana, Pak? Saya nyoblos di desa Batu Penyuk, dimana saya juga melaksanakan hak pilih saya selaku warga masyarakat. Dan dari pantauan saya, untuk desa kami, juga sama dengan desa-desa yang lain pada hari ini, mereka dapat melaksanakan proses milih kepala desa dengan baik. Untuk partisipasi pemilih, Pak, sejauh ini menurut? Partisipasi pemilih sampai dengan kurang lebih jam 10, rata-rata TPS sudah mencapai 60-70 persen. Untuk itu saya harapkan kepada penelitian kepala desa dan juga perangkat desa, nanti pada saat nanti detik-detik untuk penutupan TPS itu harus dipantau betul-betul masyarakatnya, warganya untuk dapat nanti melaksanakan hak pilihnya. Karena ada beberapa desa yang kami pantau, ternyata mereka pagi nanti ini masih bekerja, karena ada daerah-daerah perkebunan-perkebunan sawit, dan tentunya mereka juga masih ke alokasi pekerjaan mereka. Dan harapan kami nanti pada sekitar pukul 11, mereka pulang dari kebun, mereka segala menentukan hak pilihnya TPS. Oke, siap, terima kasih, Pak. Semoga sehat selalu. Baik, teman-teman, Tribuner Sahabat Pos Belitung di mana-mana Anda berada, kita sudah selesai melakukan pemantauan pada salah satu TPS di Desa Mekarja yang melaksanakan pemilihan kepala desa. Perlu diketahui, pemilihan kepala desa di Belitung Timur sendiri dilaksanakan sebanyak 18 desa yang tersebar di 7 kecamatan di Kabupaten Belitung Timur. Untuk berita selengkapnya dan bagaimana kelanjutan dari pemilihan kepala desa ini, kita saksikan terus di posbelitung.co dan portal kesayangan kita posbelitung.co. Dari Manggar Belitung Timur, wartawan Pos Belitung, Brand Bimantoro melaporkan. Aduh, capek.